Nama Mario Dendi baru-baru ini menjadi sorotan lantaran kasus panganiayaan terhadap David Ozora. Belum kelar soal kasus panganiayaan Mario Dendi baru-baru ini dituding menjadi pelaku, pengemudi BMW putih yang kabur usai isi bensin pada 2021 lalu. Mario Dendi diduga jadi pengemudi BMW putih yang kabur usai isi bensin, polisi pun langsung memberikan keterangan. Seperti diketahui pada 2021 lalu sempat viral video mobil BMW putih yang kabur usai isi bensin. Pengemudi itu kabur usai isi bensin Rp600.000. Kejadian itu berlangsung pada 2021 sekitar jam 04.15 waktu Indonesia Barat. Operator SPBU yang bertugas saat itu Dias Adiansyah mengatakan pengemudi BMW datang untuk meminta diisikan pertamak turbo hingga penuh. Pengemudi itu juga bertanya kepada Dias apakah bisa dibayar menggunakan kartu debit. Siapa sangka saat petugas mengambil mesin EDC, pengemudi itu langsung kabur dan menyetir dengan kecepatan tinggi. Sementara itu lokasi kejadian terjadi di stasiun pengisian bahan bakar SPBU Kodam Bintaro di Jalan Bintaro Permairaya, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dua tahun berlalu video lawas itu pun kembali viral. Bahkan sebuah akun Twitter menyebut sosok pelaku itu diduga adalah Mario Dendy. Mau cerita dikit, Mario sebelum pakai Rubicon pakai BMW, nah itu salah satu kenakalan si MDS akak Mario. Cuma kasus ini berakhir damai, diurus sama si J. Udah itu aja tulis akun Twitter lainnya. Lantas benarkah sosok pelaku itu adalah Mario Dendy? Dilansir dari Kompas.com petugas SPBU itu mengaku mengingat jelas kejadian itu. Sayangnya petugas itu tak melihat wajah sang pengemudi lantaran tidak terlihat jelas. Waktu itu latar waktunya kan dini hari, jadi wajahnya tidak terlihat. Yang jelas pengendara BMW langsung kabur ketika operator kami mengambil mesin pembayaran EDC, kata seorang petugas pada kami. Jadi kalau ditanya pengemudi itu adalah pemuda yang lagi viral atau tidak, kami tidak tahu tegas dia. Bahkan petugas itu menyebutkan si pelaku tak dihadirkan saat proses mediasi dengan polisi. Jadi kami semakin tidak tahu sosok pengemudi tersebut seperti apa, ungkap sang petugas. Lantas menghubungi kapalsek pesanggerahan Kompol Tejo Asmara. Sayangnya polisi tidak bisa memastikan identitas pengemudi BMW tersebut lantaran belum pernah diperiksa. Polisi tidak membuat BAF, lantaran masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak lama setelah kejadian, pihak keluarga langsung membayar kerugian yang ditimbulkan, jadi kami langsung mediasi di tempat ungkap Tejo. Jadi penyelesaiannya seperti itu dan kasus kami anggap sudah selesai saat itu juga imbuh dia. Dari pemberitaan sebelumnya motif pelaku-melakukan itu lantaran hanya isi. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!